Badan antariksa Amerika Serikat berencana untuk membawa sampel Mars ke bumi. Misi NASA ini sudah disiapkan sejak saat ini. Contohnya, mulai September lalu, penjelajah bersegeran telah mulai mengumpulkan tanah serta menyedot sejumlah kecil atmosfer planet merah itu ke dalam tabung titanium. Misi pengembalian sampel Mars ini memang merupakan salah satu misi paling berarti yang pernah dilakukan karena bakal mengungkap berbagai hal mengenai planet merah itu. Sampel yang dikumpulkan dianggap sebagai kesempatan terbaik untuk mengungkap evolusi awal Mars, termasuk potensi kehidupan di sana. Demikian kata Thomas Rufuchen, astrofisikawan dan kepala sains NASA. Rencananya dibawa laboratorium propulsi jet NASA, rohana lain akan diluncurkan ke Mars untuk membawa sampel yang tak steril itu kembali ke bumi. Sampel Mars yang dibawa ke bumi itu lalu akan dijatuhkan ke utah Amerika Serikat dan kemudian dikirim ke tempat yang belum disterilkan pula pada tahun 2033. Di sana para imluan akan mulai menguji tanda-tanda kehidupan mikroba purba dari sekitar 35 sampel dengan berat total sekitar 1 pond. NASA membawa sampel Mars ke bumi bertujuan untuk pengujian guna memahami geologi dan ikim planet, serta mempersiapkan manusia untuk suatu hari menginjakan kaki di planet merah. Namun seperti dikutip dari PIS selasa 5 Juni 2022, rencana tersebut rupanya membuat para anggota masyarakat yang terdiri dari ilmuwan, dokter, atau profesional dan anonim merangsang khawatir. Mereka bertanya-tanya masalah apa yang mungkin ditimbulkan oleh mikroba tak steril dari Mars. Apalagi NASA tak dapat mengatakan dengan pasti 100 persen bahwa sampel yang dibawa ke bumi tak akan membawa sesuatu yang hidup atau berbahaya. Salah seorang yang berkomentar dalam presentasi awal NASA menuliskan bahwa sampel apapun, baik itu dari Mars harus dipelajari dari jarak jauh karena resiko kontaminasi planet. Sementara yang lain menyebutkan supaya NASA tak membawa sampel kembali dari Mars, sampai tahu lebih banyak tentang bagaimana sampel tersebut berdampak pada keselamatan manusia bumi. Thomas Dehal, yang juga pensiunan administrasi penerbangan federal, mengaku meski mendukung misi pengembalian sampel tetapi dia juga memiliki kekhawatiran karena kemungkinan saja bisa membawa patogen yang tak siap diatasi manusia. Sementara yang lainnya bertanya mengapa sampel tak bisa dibawa ke stasiun luar angkasa internasional terlebih dahulu dan diperiksa. Sampel sisa kehidupan masa lalu planet Mars sendiri memiliki lapisan tipis atmosfer yang sebagian besar terdiri dari karbon dioksida dan dipandang sebagai musuh kehidupan. Akan tetapi di masa lalu, planet ini diakini memiliki air yang mengalir di permukaan dan atmosfer yang lebih tebal. Hal ini akan membuat permukaan lebih hangat daripada suhu rata-rata saat ini yang bisa mencapai minus 81 derajat dengan penurunan hingga minus 220 derajat. Nathan Yee, profesor di Rucher University dan pernah bekerja dengan NASA, setuju bahwa kecil kemungkinan ada yang hidup di atau dekat permukaan tempat bahana Perseverance mengumpulkan sampelnya. Yee pun menyebut jika memang mikroba ditemukan hidup itu, diragukan akan menjadi ancaman. Sebelumnya, meteori dari Mars pun juga pernah mendarat di bumi dan tak berakibat buruk pada biosfir bumi. Terima kasih telah menonton!